Hai maka kita bagi seorang suami juga harus seperti Rasulullah SAW bagaimana kita harus sering tuh mengekspresikan cinta dengan bahasa verbal I love you cinta atau apapun itulah ya atau dengan bahasa gestur kita cium kita peluk itu sesuatu yang diajarkan Nabi SAW kuncinya jangan di depan umum kalau depan umum ya enggak etis yang kedua kasihan ya para jomblo-jomblo Nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di tanya Gus ya tentunya barengan bersama dengan Gus Ajar Ubaidilah dari Pondok Pesantren Langgong Sari Cilongok Nurul Huda sudah sehat ya Gus Alhamdulillah 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 kita lagi kena berduka ya Gus ya karena seluruh-seluruh kita yang dibawa kaki Gunung Semeru sedang dikasih nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga diberikan kesabaran dan ketakwaan selalu di mahameru sadarkan angkuhnya manusia Hai luar biasa Hai mahameru Masya Allah sadarkan angkuhnya manusia betul sekali batuk aja udah kayak gitu gitu kan gitu udah semoga dibeli kita bahan yang meninggal Insyaallah Husnul Khatimah diampuni oleh Allah semua salahnya Dan insya Allah Semua yang sedang kena musibah Diberi ketabahan dan diganti oleh Allah Dengan balasan terbaik Teman-teman yang mau berjonasi Silahkan bisa datang langsung ke sana Lumajang dan sekitarnya Atau melalui lembaga-lembaga yang sudah Ditunjuk Atau sudah terpercaya Terpercaya kasiatnya Oke Biasa ada yang sudah masuk Ini dari Mbak Asti Ini mau menanyakan Penyentuh istri apakah Membatalkan wudu Ini banyak yang Saya sendiri juga masih Jadi Di podcast sebelumnya Kita sudah sepakat membahas Bahwasannya istri itu Bukan mahrum Istri itu ajar nabi statusnya Ajar nabi karena kita sah untuk Menikahi dia Yang kedua Apakah Menyentuh istri ini Mereka menyentuh ajar nabi Itu membatalkan wudu Atau tidak Ini memang Menjadi masalah Khilafiyah Perbedaan pendapat Di antara para ulama Basically Karena kita di Indonesia ini Madhabnya syafi'i Maka kita mengacu pada Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Misal dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa inkuntum junuban Fattah haruk Kalau kalian Mau sholat Tapi junub Maka bersucilah Wa inkuntum Mardu Aw ala safarin Awja'a Ahadu minkum Minal ga'id Awla mastumun nisa Falam tajidu Ma'an Fatayam Ma'amu Su'idan Tayyiba Ini poinnya Kalau kalian lagi sakit Tidak ada air Atau kalian lagi musafir Tidak nemu air Atau kalian Ga'id Ga'id itu BAB Awla mastumun nisa Atau kalian menyentuh Perempuan Lamastumun nisa Menyentuh Perempuan Maka kata Allah Fatayam ma'amu Bersucilah Dengan tayamum Jadi kita nyentuh Perempuan Kita BAB Kita junub Maka kalau mau sholat Bersucilah Kalau ada air Dengan air Kalau gak ada air Fatayam Ma'amu Sa'idan Tayyiba Tayyamum Nah Menyentuh Perempuan ini Masuk dalam rentetan Ayat Kalau kamu junub Kalau kamu BAB Buang hajat Kemudian menyentuh Perempuan Maka bersucilah Oke Maka Imam Syafi'i Menafsirkan Ayat ini Bahwa Lamastumun nisa Menyentuh Menyentuh Perempuan Itu adalah Membatalkan Wudhu Buktinya apa Sama Allah Disuruh sesuci Kalau ada air Dengan air Kalau gak ada air Fatayam ma'amu Dengan wudhu Dengan tayamum Maaf ya Ini Pendapat yang Dianud oleh Al-Imam Syafi'i Dan Di Indonesia Karena kita Kebanyakan ya Mualitas Al-Imam Syafi'i ya Pengikutnya Imam Syafi'i Maka ini Relatif banget Untuk kita gunakan Tetapi Ini bukan Pendapat Satu-satunya Artinya Masih ada Pendapat kedua Yang menyatakan Tidak batal Selama tidak Sahwat Selama tidak Sahwat Misal Orang-orang Atau Ulama-ulama Yang Mengatakan Tidak batal Itu Madhabnya Imam Ahmad Bin Hambal Dan juga Madhabnya Imam Malik Bin Anas Maliki Beliau juga Punya dasar Apa dasarnya Sayyidah Aisyah Pernah bercerita Karena Rasulullah S.A.W Yukabilu Ba'du Azwajihi Summa Yusalli Walam Yatawabba Maknanya Kurang lebih Begini Suatu hari Nabi ini Pernah Sholat Dan sebelum Sholat Beliau Mencium Istrinya Ibunda Aisyah Lagi Bercerita Nabi Pernah Loh Mau Sholat Mencium Istrinya Dalam hati Maksudnya Saya Mencium Istrinya Kemudian Beliau Sholat Tanpa Melakukan Wudu Disini Ada Dua Pelajaran Yang Kita Ambil Dari Rasulullah Bagaimana Rasulullah Itu Seorang Yang Bercinta Sekali Menyatakan Jangan Jangan Di depan Umum Kalau Di depan Umum Yang Yang Kedua Kasian Jomblo Jomblo Yang Kedua Ada pelajaran Juga Nabi Nabi Mau Sholat Nyium Istrinya Berarti Kan Nyium Persentuhan Pendekatannya Begitu Maka Ini Artinya Apa Artinya Persentuhan Bahkan Mencium Itu Tidak Membatalkan Berarti Nabi Langsung Sholat Tanpa Nabi Wudu Dulu Ini Pendapatnya Imam Abu Hanifah Dan Pendapatnya Maliki Imam Malik Dan Juga Imam Ahmad Nah Terus Gimana Al-Imam Munawawi Mengomentari Kontradiksi Seolah-olah Ini Kita harus Sadar diri Bahwa Ini adalah Khilafiyah Perbedaan Pendapat Di antara Ulama Maka Kita Sebagai Orang Awam Tidak Perlu Meributkan Masalah Ini Yang Yang Kedua Al-Imam Munawawi Kemudian Mengomentari Yang Lebih Mendekati Atau Yang Lebih Rasional Itu Adalah Pendapatnya Imam Shafi'i Itu Dianggap Lebih Kuat Oleh Imam Nawawi Kenapa Ayatnya Jelas Kalau Kalian Menyentuh Perempuan Terus Nabi Mencium Gimana Disitu Imam Nawawi Memberikan Beberapa Kemungkinan Bisa Saja Nabi Mencium Bajunya Bisa Saja Yang Dijium Oleh Nabi Hijab Tidak Ada Ketentuan Nabi Menyentuh Apanya Tidak Ada Ketentuan Nabi Mencium Apanya Maka Imam Nawawi Dalam hal Ini Lebih Condong Menguatkan Pendapatnya Al-Imam Musyafi'i Meskipun Kita harus Sadar Diri Bahwa Memang ada Perbedaan Pendapat Di antara Ulama Dan Saya rasa Perbedaan Pendapat Ini Bisa kita Manfaatkan Manfaat Untuk Kita Kapan Misal kita Umrah Amin 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 Kita Lagi Umrah Lagi Umrah Kemudian Tawaf Tawaf Itu kan Kita Tidak Bisa Jaga Laki Laki Perempuan Berdek Satu Nah Tidak Usah Praktek Suga Oke Maka Beberapa Ulama Menganjurkan Kalau Kita Lagi Umrah Kalau Kita Lagi Tawaf Di Ka'bah Ini kan Memungkinkan Kita Untuk Menyentuh Lawan Jenis Kapanpun Nah Kalau Kita Pake Pendapat Imam Shafi'i Yang Menyatakan Batal Batal Terus Ya kan Betul Nah Maka Beberapa Ulama Menganjurkan Kita Taklit Mengikuti Madhabnya Imam Malik Dan Imam Ahmad bin Hambal Dengan Cara Wudhunya Juga Mengikuti Cara Wudhunya Mereka Lebih Kalau Imam Shafi'i Kan Mengatakan Cukup Basah Tidak Harus Digosok Imam Malik Wajib Digosok Harus Tiga Kali Kemudian Ketika Mengesap Kepala Dalam Adhab Shafi'i Yang Penting Basah Sebagian Kalau Imam Malik Wajib Dilihat Nah Maka Bagi Teman Teman Yang Mau Umrah Ini Bisa Mempraktekan Pendapat Ini Intinya Ada Khilaf Tetapi Al-Imam Menawawi Condong Pendapat Imam Imam Shafi'i Yang Menyatakan Bahwa Menyentuh Istri Itu Membatalkan Wudu Kalau Memang Direct Nyentuh Tangan Dengan Tangan Kulit Dengan Kulit Kalau Antara Tangan Dengan Baju Ya Tidak Atau Menyentuh Rambut Juga Tidak Itu Segera Mungkin Saya cari Istri Dulu Ya Gus Biar Bisa Mempraktekan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Mbak Asi Itu jawabannya Jadi memang Batal Jadi harus Wudu lagi Jelas kan Bahwa Suami istri itu Kalau sudah Wudu Jangan Bersentuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh